Ya, jadi hari ini saya akan ngejelasin ke kalian tentang analisis mediator dan moderator. Sebenarnya sih teknik analisis ini merupakan terusan dari regresi. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah kenal regresi linear, sebenarnya melakukan analisis ini sangat mudah. Sebenarnya kita cuma melihat logika statistical thinking aja. Jadi pada saat kapan kalian menggunakan analisis mediator dan pada saat kapan kita menggunakan analisis moderator. Nah, karena memang waktunya nggak banyak, cuma 2 SKS, jadi mungkin nanti kalian bisa nyoba sendiri di rumah. Tapi nanti saya akan melakukan demonstrasi, sekaligus juga saya rekam. Mudah-mudahan tidak terjadi trouble seperti kemarin. Bukan trouble, sebenarnya saya yang keliru karena harusnya saya mencet save tapi saya pencet discard. Jadi yang kemarin yang nggak ke-save. Jadi yang bagian kedua, tapi yang bagian ke-satu sudah tersimpan, tapi bagian ke-duanya nggak tersimpan. Yang single case experimental design itu. Jadi harusnya saya mencet save tapi saya pencet discard, jadi kehapus. Tapi sekarang saya pastikan saya akan lebih hati-hati sehingga rekamannya akan tetap ke-save. Ya, jadi sebenarnya sangat mudah melakukan analisis ini. Yang paling penting adalah kalian tahu kapan harus menggunakan mediator dan kapan harus melakukan analisis mediator, kapan harus menggunakan analisis moderator. Nah, sebelumnya apakah kalian di S1 pernah melakukan ini sebelumnya? Belum pernah? Oke, jadi ini setidaknya akan membuat analisis kalian terlihat lebih advanced ya. Karena setidaknya kalian melibatkan sedikitnya tiga variable, sedikitnya. Dan di psikologi terutama, teknik analisis ini sangat populer karena dia digunakan untuk menjelaskan banyak sekali konteks ya. Karena kalau kita melakukan analisis bivariat hanya dengan dua variable, hanya dengan dua variable, maka memang ada potensi bahwa kita akan menghasilkan teman penelitian yang sifatnya sangat simplistik dan dangkal. Tapi setidaknya ketika kalian tahu, kalian bisa menjelaskan kenapa kok kedua variable tersebut berkorelasi, dan kalian tahu bahwa ada variable ketiga yang menjelaskan kenapa dua variable itu berkorelasi, atau ketika kalian bisa menjelaskan pada saat seperti apa kedua variable itu berkorelasi, kalian akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas soal korelasi antara dua variable. Oke, sekarang penjelasannya. Jadi sebenarnya kenapa analisis mediator dan moderator ini dilakukan dan sangat populer di psikologi. Jadi prinsipnya dulu yang membuatnya populer adalah Beren and Kenny. Ya dua orang nih, Pak Kenny-nya masih hidup sampai sekarang, Pak Beren-nya enggak tahu, masih hidup atau sudah meninggal. Enggak penting juga. Jadi mereka yang kemudian pertama kali menjelaskan mekanisme soal mediator dan moderator di psikologi, dan apa kegunaannya dan bagaimana implementasinya. Cuman memang sekarang teknik analisis mediator dan moderator itu bisa dilakukan dengan banyak cara, tapi saya akan cuma menjelaskan satu cara saja, yang sekarang juga lebih sering digunakan. Ya jadi kalau misalnya kalian lihat tentang artikelnya Beren and Kenny ini, itu sudah dikutip setidaknya hampir 78 ribu kali, hampir 80 ribu kali. Ini tahun 2018, saya ngecek. Mungkin sekarang sudah lebih banyak lagi. Ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya artikel ini untuk mengubah bagaimana cara kita melihat hubungan dua variable. Konsep ini sering bingung, jadi orang itu sering bingung antara moderator sama mediator. Sering ketukar-tukar juga. Ini moderator, ini mediator gitu ya. Nanti saya jelaskan apa kedua perbedaannya ya, apa perbedaan dari keduanya. Sebenarnya perbedaannya sangat straight forward, dan sebenarnya kelihatan sekali perbedaannya. Sangat mudah untuk membedakan antara keduanya. Jadi yang pertama saya akan ngejelasin soal variable mediator, model mediator, mediasi. Sekarang bayangkan ketika ada dua orang yang sedang berkonflik, misalnya konflik rumah tangga misalnya. Maka kemudian ketika berkonflik, ketika berkonflik, maka dia butuh seseorang untuk memediasi. Ya kan, memediasi. Berarti tujuannya mediator disitu apa? Yang memediasi tujuannya apa berarti? Membantu apa? Menyelesaikan persoalan antara kedua orang ini ya. Jadi dia kemudian menjadi yang menyatukan perbedaan-perbedaan yang terjadi antara pasangan yang sedang berkonflik ini. Sama, prinsipnya juga sama. Jadi kalau ingat mediator, maka ingatlah mediasi. Ya memang mediasi, mediator sama. Jadi prinsipnya kalau variable mediator itu menjelaskan kenapa variable independent dan variable dependent itu berkorelasi. Jadi sebagian korelasi antara variable independent dan variable dependent itu dijelaskan oleh kehadiran mediator. Ya sama kayak Mak Comblang gitu ya. Jadi Mak Comblang dia menjelaskan kenapa X dan Y itu bertemu. Jadi variable Mak Comblang. Ya jadi sebagian atau hubungan antara variable X dengan variable Y, dependent dan independent, itu dijelaskan oleh kehadiran orang ketiga. Nah nanti pada dasarnya ada dua jenis variable mediasi, ada dua jenis model mediasi. Tapi sebelum sampai situ, kalau nanti kalian lihat di beberapa penelitian yang menggunakan teknik analisis yang sama, itu biasanya mereka punya beberapa nama untuk hal yang sama. Contohnya adalah intermediate variable explanatory link, atau biasanya kalau variable yang menimbulkan efek mediasi itu biasanya disebut sebagai indirect effect, surrogate effect, intermediate effect, atau intervening effect. Jadi variable intervening itu juga sebenarnya merujuk pada pengertian dari variable mediator, atau mediasi, model mediasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya, jadi variable Mak Comblang yang menemukan antara dua variable. Kemudian kita menjelaskan kenapa dua variable itu berkorelasi. Jadi seperti ini misalnya, katakanlah, misalnya kamu mau tahu korelasi antara seberapa banyak orang mengkonsumsi pornografi, melihat pornografi dengan kecenderungan dia akan berselingkuh, ternyata salah satunya dijelaskan oleh komitmen. Jadi pada dasarnya, penjelasan kenapa kok pornografi, konsumsi pornografi, sedangkan sering orang melihat porn hub, kemudian dengan kecenderungan dia berselingkuh, itu salah satunya dijelaskan oleh komitmennya melakukan, eh komitmennya dalam hubungan romantis. Jadi ini menjelaskan, kita di sini bisa menyimpulkan bahwa komitmen relasi atau komitmen hubungan itu melakukan mediasi, atau menjelaskan sebagian korelasi antara konsumsi pornografi dengan kecenderungan berselingkuh. Sampai di sini bisa diikutin ya. Sejauh ini ada pertanyaan untuk variable mediasi atau model mediasi. Belum ada ya. Untuk materi, buat yang baru datang, saya tahu ini tulisan saya kecil sekali, karena saya punya kepercayaan diri yang rendah, saya tidak bisa nulis gede-gede. Ini silakan kalian akses linknya. Di sini semua kuliah saya yang hubungannya dengan statistik, sama kuantitatif, itu semua saya masukin di situ. Barangkali kalian lupa ingatan soal tites, di situ ada videonya, ada slide-nya. Lupa soal regresi, di situ juga ada slide-nya, ada videonya juga. Iya, sering amnesia kan ya kita ya. Mengingatan kita lebih jelek daripada ingatan ikan koi ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Saya teruskan untuk jenisnya full dan partial mediation. Jadi sebenarnya full dan partial mediation adalah dua jenis mediasi. Kita bisa bilang bahwa suatu model itu mengalami full mediation, itu adalah ketika misalnya kamu menambahkan variable mediator, korelasi antara X dan Y itu jadi tidak signifikan. Jadi ketika kamu menambahkan variable mediator, maka korelasi antara X dengan Y itu jadi tidak signifikan. Nah itu menunjukkan bahwa dia full mediation. Berarti hampir semua hubungan antara korelasi X, korelasi antara variable X dengan variable Y itu menjadi tidak signifikan karena kehadiran orang ketiga. Dijelaskan sepenuhnya oleh variable ketiga. Sedangkan kalau terjadi partial mediation, kamu tambahkan variable mediator dalam modelmu, maka korelasi antara X dengan Y itu cuma berkurang koefisiennya. Jadi berkurang kekuatannya. Ya berkurang karena sebagian dijelaskan oleh variable mediator. Jadi masih signifikan, tapi koefisien korelasinya berkurang. Karena apa? Sudah diambil sama variable mediator. Berarti setelah kita melakukan statistik itu, kalau kita tahu bahwa ini namanya full mediation, ini partial mediation atau based on teori? Oh ya, kalau ini sih jelas based on datamu ya. Based on data. Jadi kalau analisis statistik itu pada dasarnya bukan dari teori, tapi dari data. Kalau kamu mau bikin hipotesis, dasarnya dari teori, bukan dari data. Kalau kamu bikin hipotesis basisnya dari data, maka kamu melakukan exploratory analysis. Karena kamu lagi bikin hipotesis kan, kamu nggak tahu, kamu nggak punya presumption apa-apa ketika melakukan analisis statistik. Karena kamu melakukan analisis statistik untuk generating hipotesis. Tapi kalau dalam konsepnya statistik yang kalian lakukan sehari-hari, itu lebih banyak melakukan konfirmatory. Karena kamu sudah punya hipotesis sebelumnya, lalu kemudian kamu uji hipotesis. Bukan begitu konsepnya. Jadi kalau dalam hal ini, pada prinsipnya, kamu menentukan apakah full atau partial mediation itu based on data, tapi sebenarnya kalau itu memang sudah ada di teori, berarti kamu tinggal stating di hipotesisnya bahwa kemungkinan akan terjadi full atau partial mediation. Tapi kamu baru bisa mengambil kesimpulan bahwa itu terjadi full atau partial mediation ketika sudah lihat analisis datanya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya hubungan a priori antara X dengan dia masih signifikan, tetap ketika ada variable ketiga, maka disebut partial mediation. Untuk mediasi, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Sekarang kita masuk ke moderasi. Moderator. Moderator. Bayangkan ketika kamu ada di diskusi panel. Diskusi panel kan selalu ada moderator ya? Iya, moderator. Berarti moderator gunanya untuk apa? Moderator itu gunanya untuk apa? Mengarahkan. Mengarahkan itu mengarahkan apa? Mengarahkan siapa? Audiens? Pembicara, antar pembicara. Jadi dia memindahkan sesi dari satu pembicara ke pembicara yang lain. Sama juga konsepnya dengan variable moderator dalam model mediasi. Mediasi apa moderasi? Moderasi. Moderasi. Dalam model moderasi, berarti tugasnya variable moderator itu adalah merubah. Korelasi. Dia merubah koefisien korelasi. Dia bahkan merubah arah korelasi. Makanya disebut dengan variable buffering. Karena dia nge-buffer. Dia merubah. Karena ada kehadirannya si variable moderator. Itu kemudian merubah. Merubah arah dan bahkan merubah kekuatan dari korelasi antar variable. Biasanya variable moderator ini mencerminkan kondisi atau situasi di mana variable X dan variable Y itu berkorelasi. Jadi pada saat seperti apa? Ya misalnya pada saat seperti apa? Tingkat intelijensi itu menjelaskan kenapa anak itu punya prestasi akademik yang berbeda. Oh pada saat ketika tingkat soseoekonominya berbeda. Jadi kita bisa bilang bahwa intelijensi bisa menjelaskan kenapa anak punya prestasi akademik yang berbeda itu tergantung anaknya itu punya tingkat soseoekonomi tinggi atau rendah. Ketika anak itu tingkat soseoekonominya tinggi maka korelasi antara intelijensi dengan prestasi akademik akan menguat. Ya nggak sih? Ini akan menjelaskan. Karena pada dasarnya kondisi anak itu dalam kondisi sejahtera maka intelijensi itu bisa menjelaskan lebih banyak kenapa anak itu punya prestasi akademik yang baik. Tapi ketika misalnya soseoekonominya rendah mungkin akan menjelaskan sedikit. Mungkin. Saya nggak tahu. Atau mungkin bisa bersebaliknya. Jadi ketika anaknya soseoekonominya tinggi maka intelijensinya menjelaskan sedikit. Tapi kemudian ketika soseoekonominya rendah maka satu-satunya peluang dirimu untuk mendapatkan prestasi akademik yang tinggi adalah punya intelijensi yang baik. Bingung. Bingung? Saya jelaskan lagi. Misalnya gini logikanya. Pada saat kapan sih intelijensi itu bisa menjelaskan prestasi akademik? Menurut kalian apa sih yang bikin anak itu punya prestasi akademik yang berbeda? Ya kan ada yang nilainya jelek ada nilainya bagus IPK-nya bagus IPK-nya jelek itu karena salah satunya adalah dijelaskan oleh tingkat intelijensi yang berbeda. Ya kan ya? Jadi intelijensinya ada yang bagus ada yang biasa aja ada yang rata-rata ya macam-macam kan ya. Tapi persoalannya apakah hanya tingkat intelijensi? Pada kondisi seperti apa tingkat intelijensi? Bisa menjelaskan prestasi akademik? Kamu kenal istilah privilege nggak? Ya istilah privilege. Apakah kemudian anak yang kondisinya pernah nggak kamu mengetahui ada anak yang sebenarnya sebenarnya nggak terlalu pintar? Tapi nilainya itu bagus? Proses akademiknya cenderung bagus? Apa kira-kira yang menjelaskan itu? Dia dapat buku? Ya bisa beli buku. Dia bisa sekolah di UNER. UNER kan mahal ya? Mahal ya? Mahal sekali. Mahal sekali ya? Coba kalau kamu nggak punya duit bisa nggak sekolah di UNER? Ya tentu saja tidak. Ya tentu saja tidak. Tentu saja berarti tingkat ekonomi keluargamu, tingkat sosial ekonomi keluargamu itu bisa menjelaskan kenapa tingkat intelijensimu itu bisa menjelaskan prestasi akademik. Jadi misalnya saya bisa menjelaskan kayak begini. Dalam kondisi, ya dalam kondisi anak itu sosial ekonominya membaik, maka intelijensi itu hanya menjelaskan sedikit kenapa anak itu bervariasi prestasi akademiknya. Tapi ketika anak itu sosial ekonominya rendah, coba bayangkan kamu nggak punya duit, nggak punya apa-apa, melas pokoknya ya. Maka prestasi akademikmu bergantung pada apa? Ya pada intelijensi, pada dirimu sendiri. Ya kan ya? Paham nggak maksud saya? Berarti kita bisa bilang disini bahwa tingkat sosial ekonomi itu membuffer atau mengubah korelasi antara intelijensi dengan prestasi akademik. Berarti kalau anak itu punya tingkat sosial ekonomi yang baik, meskipun intelijensinya nggak seberapa, dia mungkin bisa mendapatkan prestasi akademik yang baik. Sampai sejauh ini bisa dipahami ya. Memang moderasi ini yang paling agak membingungkan, karena dia prinsipnya ya kamu punya dua penjelasan yang berbeda. Jadi bagaimana korelasi antara dua variable ketika moderasi itu kondisinya tinggi dan bagaimana korelasi antara dua variable ketika nilai variable moderator itu rendah. Jadi kamu punya dua garis regresi. nanti akan saya tunjukkan bentuknya seperti apa. Kalau udah real kalian mungkin akan lebih mudah membayangkannya. Kalau misalnya di jurnal-jurnal di banyak literatur itu nggak cuma ditulis moderasi ya, bisa jadi causal interaction effect atau effect modifier atau buffering effect. Itu berarti moderasi. istilah yang lain. Jadi secara definisi, jadi kondisi seperti apa atau bagaimana atau kapan ketika korelasi antara variable X dan variable Y itu ada pada kondisi seperti apa. Seperti itu. Dan kondisi yang menjelaskan kekuatan dan arah hubungan antara X dengan Y. kerjaannya berhenti orangnya yang teriak-teriak. Waduh, saya udah bolak-balik komplain tapi begitu terus. Ini kalian setiap hari menghadapi hal seperti ini kan ya? Astagfirullahaladzim. Oh, Rebu Kemis aja. Karena di sini. Kisahnya nggak. Oke, ini ya perbedaan antara moderasi dan mediasi. Bahkan secara bentuk apa secara visual kalau digambarkan secara visual itu seperti ini diagramnya. Jadi yang pertama adalah mediasi. Jadi kita tahu bahwa X dan Y itu ada direct effect ya ada korelasi tapi juga X itu dijelaskan oleh mediasi variable mediator. Dan variable mediator juga berkorelasi dengan Y. Sehingga kalau kamu menggunakan regresi biasa ini nggak bisa karena terjadi apa? Antara satu predictor dengan predictor yang lain berkorelasi. Berarti terjadi apa kalau regresi biasa? Multi-koli-koli-koli-koli-koli-koli-koli-koli. Jadi kalau kita menggunakan regresi biasa nggak bisa pakai mediasi. Ada cara sendiri yang harus dilakukan. Sedangkan kalau moderasi coba antara X dengan dia kan ada direct effect ya. Sedangkan antara X dengan moderator ini nggak boleh ada hubungan. Tidak boleh ada hubungan. Sedangkan antara moderator dengan dia harus ada hubungan. Jelas ya. Tingkat sosi ekonomi berefek dia punya korelasi nggak dengan prosesi akademik. punya. Tapi intelijensi berkorelasi enggak dengan sosok ekonomi? Tidak. Memang enggak boleh, enggak boleh. Kalau kamu menggunakan model moderator, asumsinya antara prediktor dengan moderatornya enggak boleh ada korelasi. Tapi kalau mediasi, ya antara X dengan mediator, dan X dengan Y, antara mediator dengan Y semuanya harus ada korelasi. Ah, boleh? Lu, misalnya, kalau kita cuma teknologi sama model apa? Kalau kita analisis, ya, memang salah dari awal. Hipotesis-mu salah berarti dari awal. Iya, pemahaman konsepnya berarti jadi pada dasarnya kalau di kuantitatif, itu sebelum kamu melakukan teknologi, itu hipotesis-mu mesti benar dulu. Berarti kemungkinan besar ketika menyusur hipotesis itu belum exhaustive studi literaturnya. Jadi kamu pastikan ketika melakukan teknologi, kamu harus pastikan kamu betul-betul tahu. Karena hipotesis kan secara explicit disebutkan bahwa ini tuh model mediator atau moderasi. Pasti akan, kalau di hampir semua literatur, dia akan menyebutkan secara jelas apakah sebenarnya korelasinya itu, apakah sebenarnya variabel ketiga ini adalah mediasi atau variabel moderasi. Teorisasinya memang, explicitly memang kurang baik. Tapi kalau ternyata kamu mendapati situasi seperti itu, ya kamu laporkan apa adanya, bilang aja hipotesis saya keliru memang. Hipotesis kamu yang pertama, itu berarti kamu gak punya support atas hipotesismu yang pertama. Tapi kamu gak bisa bilang bahwa, oh ternyata ada model model, padahal kan kamu gak pernah bilang itu, ada model mediasi. Kan kamu menghipotesiskan kan moderasi. Dengan mengasumsikan bahwa X dengan moderator itu kan tidak ada korelasi. Tapi kan ternyata ada korelasi. Berarti yang kamu bilang adalah kamu gak punya support buat ini. Kamu gak bisa bilang kamu menemukan ini. Karena kan hipotesis itu tentang ini. Iya kan? Jadi paling kamu bisa melaporkan bahwa, oh ternyata data yang saya peroleh itu tidak support hipotesis yang ini. Kamu bisa bilang itu. Tapi kamu gak bisa bilang yang ini. Karena kalau kamu mau nguji yang ini, kamu harus ambil data lagi. Kamu harus ambil data lagi, kamu uji yang ini kemudian. Nah, seperti itu. Jadi kamu gak boleh ngejawab dua hipotesis dari data yang sama, dua kelompok sampel yang sama. Jadi kamu harus ambil data lagi. Sampai di sini, kira-kira bisa dipahami? Maksudnya? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, ada dua perbedaan antara interaction effect dengan interaction terms. Mungkin kalian pernah dengar istilah interaction effect sama interaction terms. Kita tertarik sama interaction effect. Kalau moderasi, yaitu kita tertarik dengan interaction effect, bukan interaction terms. Kalau interaction terms di ANOVA, ini sederhan aja, interaction terms di ANOVA, maka pada dasarnya kamu mengkombinasikan mengkombinasikan korelasi antara dua variable, kamu kombinasikan, kamu ingin tahu korelasinya terhadap Y. Tapi kalau interaction effect, kita tertarik sama interaction effect, kita ingin tahu apakah kehadiran variable ketiga itu merubah korelasi antara variable X dengan variable Y. Jadi kalau interaction terms, itu pada dasarnya adalah partial correlation, jadi kamu ingin tahu efek kedua, bukan partial. Ya, partial korelasi, kamu ingin tahu efek kedua variable tersebut terhadap satu variable. Tapi kalau moderasi atau interaction effect, pada dasarnya kamu ingin tahu apakah variable X dengan variable Y itu berkorelasi tergantung nilai dari Y. Atau Y tergantung nilai dari variable moderator. Sering ketukar, karena istilahnya mirip saja, mungkin sering ketukar-tukar antara mediasi dan moderasi. Definisinya juga sering berubah-ubah. Ada yang bilang ini menunjukkan korelasi, menunjukkan causal relationship, badal sebenarnya tidak. Badal sebenarnya tidak ya. Kalau kamu ingin tahu antara apakah ada hubungan kausalitas antara variable satu dengan variable yang lain, maka yang pertama yang harus kamu pastikan apa kalau kamu ingin menegaskan hubungan kausalitas. Bahwa telur dulu baru ayam atau ayam dulu baru telur, bagaimana kamu tahu? Siapa menyebabkan apa? Kan kamu punya dua fenomena ya, fenomena penyebab dan fenomena akibat. Akibat sama penyebab mana yang duluan? Penyebab dulu, baru akibat. Kalau kamu menggunakan survei cross-seksional, maksudnya survei cross-seksional ya, kan kalian mengukur kedua-duanya pada satu saat yang sama kan? Apakah kamu bisa tahu mana yang duluan dan mana yang sesudahnya? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Kalau misalnya kamu mengambil, katakanlah, ini, tiga variable ini kamu ambil semuanya dalam satu waktu, jadi kamu ukur konsumsi pornografi, komitmen hubungan dan kecenderungan berselingkuh pada satu waktu yang sama, kamu tahu yang mana yang duluan? Tentu saja tidak tahu. Sehingga kalau kamu tidak tahu, tentu saja kamu tidak bisa bilang variable tersebut ada hubungan sebab-akibat. Karena kamu tidak, meskipun kamu tahu ada korelasi, kamu tidak tahu siapa yang duluan. Apakah komitmennya dulu, terus kemudian konsumsi pornografinya, atau konsumsi pornografi dulu, baru yang terjadi adalah komitmen terhadap hubungan yang memburuk atau membaik? Memburuk ya, harusnya. Teorinya kan begitu. Sehingga kalau misalnya tidak ada variable waktu, kamu tidak bisa tahu mana korelasi yang duluan, mana yang sesudahnya. Tapi kita bisa bilang ada korelasi, mereka berbagi hal yang sama. Jadi mereka berbagi varian yang sama. Kan korelasi itu pada dasarnya covariance ya. Jadi standardized covariance. Jadi mereka berbagi variasi yang sama. Sampai sini paham? Maksudnya? Belum? Belum paham? Mau balik ke korelasi? Tidak kan ya? Tidak perlu saya balik ke korelasi. Lalu saja tidak ya? Jangan. Kejauhan. Saya sedih. Jadi prinsipnya adalah, di sini saya cuma mengajarin kalian simple moderation dan simple mediation. Tapi pada prakteknya bisa jadi lebih kompleks, bisa jadi moderated mediation. Jadi variable, model mediasi yang dimoderasi, ada variable moderasi yang dimediasi. Moderated mediation, ada mediate moderation. Tapi enggak sampai sini. Enggak sampai sini ya. Udah yang simple saja. Nah, ini cara mengeksekusinya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa tiga variable yang kamu ukur dalam modelmu itu menunjukkan model mediasi, setidaknya itu ada 14 cara yang bisa kamu lakukan. Tapi tidak, tidak. Tentu saja yang akan saya ajarkan cuma satu. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah menggunakan causal step approach. Jadi menggunakan path diagram atau diagram jalur. Tapi tentu saja ini adalah bentuk yang sangat purba karena orang dulu belum mikir bahwa ketika kamu mau tahu apakah ada hubungan kausalitas atau tidak, kamu butuh desain yang lebih kompleks daripada sekedar survei cross-seksional. Ini pendapat yang paling purba. Pada awalnya, di tahun 86 ketika Barron & Kenny itu mengeluarkan artikelnya tentang mediasi dan moderasi. Sudah jarang digunakan karena statistical powernya juga sangat jelek untuk menggambarkan korelasi antara variable moderator, variable X, variable X, independent variable, dengan variable Y yang sudah dilewati, variable mediator. Itu indirect ya. Jadi misalnya begini. Jadi ada istilah direct effect, ada indirect effect, ada total effect. Misalnya saya punya variable X di sini ya. Ini variable Y. Kemudian ini ada variable mediator ya. Maka korelasi antara variable X ke variable Y langsung tanpa melalui perantara, maka ini disebut dengan direct effect. Direct effect. Sedangkan kalau korelasi antara variable X ke variable Y melewati perantara, ini disebut dengan indirect effect. Kalau kamu mau tahu indirect ditambah, direct effect namanya adalah total effect. Ya tinggal ditambah jadi total effect. Setelahnya seperti itu. Jadi kalau dalam model mediasi ada aturan seperti itu. Jadi kamu harus nyari indirect effect. Indirect effect sama direct effect. Sama total effect. Kalau total effect ya ini ditambah ini dikali ini. Ini sama ini dikali dulu. Ini biasanya A sama B ya. Biasanya A. Ini B. Ini C. Maka kalau total effect, ya berarti C ditambah A dikali B. Sedangkan A kali B adalah indirect. C adalah direct effect. Nanti di Jamofi juga kan kelihatan. Jadi A nya berapa, B nya berapa, C nya berapa. Kemudian A kali B nya berapa. Kemudian A kali B tambah C berapa. Nanti kan kelihatan totalnya berapa, direct effect nya berapa, indirect effect nya berapa. Nah, yang biasanya dilakukan. Yang pertama, kemudian setelah causal approach, kemudian kalian bisa menggunakan sobel test. Tapi sobel test ini kekurangannya adalah kalau datanya tidak berdistribusi normal, kamu gak bisa pakai sobel test. Karena asumsinya data itu tidak berdistribusi normal. Padahal kalau regresi datamu harus berdistribusi normal gak? Boleh gak kalau datamu tidak berdistribusi normal, tetapi tetap menggunakan regresi, boleh gak? Boleh gak? Uji asumsinya regresi linear apa? Datanya harus berdistribusi normal? Tidak. Tidak. Yang harus berdistribusi normal itu bukan datanya, tetapi residual. Kamu coba baca buku statistik, enggak ada cerita di buku statistik dibilangi datanya harus berdistribusi normal. Yang harus berdistribusi normal itu adalah residual. Apa itu residual? Masih mau balik lagi ke regresi? Regresi seret. Gini ya. Aduh, ada yang punya speedol gak? Malas banget ini uner ini. Bayarnya mahal tapi gak ada speedolnya. Oh, sudah, sudah. Bagus, ada yang cereng. Alhamdulillah. Nih, Y ya. Dan X. Kamu katakanlah kamu punya garis regresi begini ya. Ya, kemudian datanya kan ada di sini. Ini kan model. Sama ada garisnya ya. Misalnya begini. Ini kan modelmu. Ini kan Y pakai topi istilahnya ya. Sama dengan B0 ditambah B1X ya. Bener? Ya. Y pakai topi itu adalah garis ini. Berarti ini kan modelmu. Jadi nilai Y yang kamu prediksikan dengan model. Kamu kan gak cuma tertarik sama Y yang kamu estimasi. Kamu kan pinginnya kan Y yang beneran toh. Observe Y kan? Iya. Observe Y. Sekarang coba lihat. Ini kan garis. Ini kan datamu beneran. Ada selisih gak antara garis sama datanya? Ada selisih kan? Nah, ini disebut dengan residual. Berarti ini adalah varian dari variable Y yang gak bisa dijelaskan sama garis mu. Variannya variable Y yang tidak bisa dijelaskan oleh model. Makanya kalau kamu mau tahu Y telanjang, berarti kan B0 ditambah B1X ya. Ditambah? Eh, tambah residual ya. Nah, residualnya ini yang harus berdistribusi normal. Bukan X-nya. Bukan Y-nya. Paham? Abis ini? Iya, begitu caranya. Makanya kalau kamu melakukan analisis regresi, itu yang dicek itu residual plot. Yang kiki plot itu loh. Iya, itu untuk melihat apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak. Kalau datamu tidak berdistribusi normal, tapi residualnya berdistribusi normal. Ya, gak apa-apa pakai regresi. Tapi kalau ternyata residualnya tidak berdistribusi normal, meskipun datamu berdistribusi normal, kamu gak bisa pakai regresi. Lama sampai sekarang? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau sebelum tes, datamu harus berdistribusi normal. Pada kenyataannya, sulit sekali. Apalagi kalau sampelmu kecil, kamu gak bisa berharap datamu berdistribusi normal kalau sampelmu kecil. Kalau berdistribusi normal, saya kaget. Kok bisa? Nah, sedangkan kalau kamu menggunakan bootstrapping, jadi bootstrapping itu sebenarnya agak-agak curang sih. Tapi ya, itulah kehebatan orang-orang matematika ya. Jadi, bisa menciptakan formula yang bisa kemudian meningkatkan kualitas model dengan cara apa? Melakukan bootstrapping. Jadi, bootstrapping logikanya begini. Kamu punya sampel 100, sedangkan populasimu kan gak diketahui jumlahnya berapa. Nah, supaya kamu tahu modelmu itu robas, robas itu dalam arti ketika dilakukan pengujian berkali-kali, maka dia akan memberikan hasil yang kurang. Robas, tahan, tahan uji gitu ya. Untuk kelompok sampel, kamu gak bisa tahu dia robas atau enggak. Kamu kan butuh lebih banyak kelompok sampel. Supaya kamu tahu modelnya itu tahan uji atau enggak. Nah, yang dilakukan oleh software dengan menggunakan bootstrapping adalah, dia mengasumsikan bahwa 100 respondenmu itu adalah populasi. Yang dia lakukan adalah mengambil banyak sekali sampel dari 100 orang tersebut. Sehingga kekuatannya jadi sehingga kemudian model itu lebih robas. Karena dia mengambil berkali-kali jumlah kelompok sampel. Jadi kalau misalnya kamu melakukan bootstrapping sebanyak seribu kali, berarti kamu punya seribu kelompok sampel. Paham gak sampai sekarang ya? Ya ini kecanggihan software ya. Kecanggihan software, kecanggihan aurora matematika. Jadi kamu bisa menghasilkan parameter model, parameter yang di dalamnya model, itu jauh lebih akurat, lebih presisif, karena kalian melakukan pengambilan sampel berkali-kali. Dan itu dilakukan oleh software, kamu gak usah bingung. Yang itu dilakukan oleh software. Jadi kalau misalnya ada orang bilang bahwa saya melakukan bootstrapping sebanyak 5 ribu kali, berarti dia mengambil sampel sebanyak 5 ribu kelompok sampel dari sampel yang kamu miliki. Sehingga kemudian standar errornya menjadi lebih kecil. Daripada kamu cuma menganalisis satu kali. Karena kamu cuma punya satu kelompok sampel. Saya disini paham? Nah jadi anggap kalau kamu punya populasi, maka bootstrapping itu berarti kamu bisa mengambil kelompok sampel berkali-kali. Jadi standar error lebih kecil, koefisien korelasi juga dari koefisien korelasi yang amat kecil. Kalau koefisien korelasinya lebih kecil, maka standar errornya akan lebih kecil. Sehingga kemudian estimasinya menjadi lebih akurat. Kemudian bootstrapping ini juga bisa dikombinasikan dengan path analysis. Jadi yang kamu lakukan ini bukan regresi biasa. Jadi kamu melakukan path analysis. Dan ini pendekatan pakai latent variable modeling, setelah menggunakan SAM. Tapi gak sampai full SAM, karena kalau full SAM itu urusannya Nana S3, kamu keriting nanti. Jadi yang kita lakukan adalah menggunakan analisis yang sederhana, tapi tetap menggunakan bootstrapping. Untuk bagaimana caranya melakukan mediasi, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita coba lakukan simulasi, saya akan melakukan demonstrasi nanti. Belum? Sekarang kita pindah ke moderasi. Kalau moderasi ini pendekatannya lebih eksplisit, kamu bisa lihat dari diagramnya, kamu bisa lihat dari scatter plotnya, jadi kamu nanti kalau di scatter plot di mana, di regresi, kalau kamu tahu ada efek moderasi, maka kamu akan punya dua garis dengan kemiringan yang berbeda. Ini coba kamu lihat gambar yang di sini ya. Jadi di sini, gambar ini, itu mengkorelasikan antara agresi dengan berapa lama seseorang itu memainkan video games. Ternyata, korelasi antara berapa banyak anak, berapa lama anak itu main games dengan tingkat agresifitasnya, itu dimoderasi dengan trade. Jadi kalau anak itu trade-nya memang pada dasarnya punya kecenderungan agresifitas, maka semakin lama dia nonton video game, main video game, maka korelasinya akan semakin kuat. Antara agresifitas dengan berapa lama dia main video game. Tapi kalau trade-nya itu non-cales ya, artinya trade-nya itu pada dasarnya tidak agresif, maka mau berapa lama pun dia nonton video game, itu nggak ada kaitannya sama tingkat agresifitasnya. Ini menunjukkan bahwa trade itu melakukan modifikasi atau ngebuffer korelasi antara agresifitas dengan berapa lama dia nonton video game. Jadi tergantung kondisinya. Agresifitas itu dijelaskan oleh berapa banyak anak itu main video games. Sampai sini paham ya? Maksudnya apa? Jadi kamu bisa menggunakan pendekatan eksplisit, kalau pendekatan eksplisit langsung kelihatan di scatter plot, kamu nanti menggunakan istilahnya estimated marginal means atau simple slope analysis. Jadi kamu lihat membandingkan slope atau kemiringan garis regresi pada nilai variable moderator yang berbeda, ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Ya seperti itu ya. Sedangkan kamu bisa lihat melalui pendekatan implisit, ya itu kamu membandingkan garis regresi, membandingkan slope ketika nilai variable moderator itu berbeda. Jadi harusnya nilai korelasi antara X dengan Y itu berbeda nilainya pada kondisi variable moderator yang berbeda. Jadi kayak ini misalnya, oh berarti korelasi antara berapa lama anak itu main video games dengan tingkat agresifitas itu tergantung trade-nya. Jadi ketika trade-nya memang agresif, maka korelasinya akan besar dan menguat. Sedangkan ketika trade-nya tidak agresif, mungkin tidak ada kaitannya antara berapa banyak dia main video games dengan tingkat agresifitasnya. Sampai sini bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan barengkali? Untuk moderasi? Belum? Nah sekarang saya akan menjelaskan apa itu Jamofi. Sebenarnya kamu udah pernah nyobakan ya sebelumnya ya? Supaya coba, jadi prinsipnya dia point and click, bahkan kalau kamu tertarik belajar R, dia nanti akan mengekstrak sintaksnya R pada analisis yang kamu pilih. Dan karena modelnya itu adalah untuk edukasi, untuk belajar statistik, dia akan jauh, dia akan memberikan penjelasan yang cukup lengkap soal kamu melakukan analisis apa, bagaimana cara interpretasinya, dan sebagainya. Nah dia melengkapi kelemahan SPSS, yang kita tahu SPSS itu kamu bahkan harus menyimpan beberapa file, outputnya sendiri, datanya sendiri, sehingga kamu kadang-kadang gak tahu habis ngeklik apa keluar output seperti itu. Kamu coba lagi kok beda, bingung kan? Kok bisa gitu ya? Nah ini pada dasarnya dia menyimpan output dan data itu pada satu file yang sama, dan bahkan kamu bisa langsung mengekspor outputnya itu langsung kamu copy di naskahmu, karena dia udah, tabelnya itu udah formatnya APA. Sedangkan SPSS kan cumpelek banget kan ya? Outputnya. Kamu kopas itu jadinya welek, kamu pasti disana nih dosen pembimbingmu naik kopas toko SPSS. Mungkin enggak, saya juga tahu. Enggak, tapi kalau saya dosen pembimbingnya pasti saya ngamuk ya, kamu bikin tabel sendiri, enak aja ngopas-ngopas, welek bentuk ya. Jadi kalau menggunakan Jamovi, setidaknya kamu tinggal ngerubah, kamu translate aja jadi bahasa Indonesia. Beberapa keterangannya. Tapi pada dasarnya, kalau langsung dikopas itu sudah sesuai formatnya APA. Kemudian yang kamu lakukan, kalau kamu misalnya mau melakukan analisis moderator dan mediator di Jamovi, harus install modul tambahan dulu. Harus install modul tambahan dulu. Sudah tahu caranya install modul tambahan? Kamu install matmod ya, matmod. Caranya kamu, kalau misalnya yang belum, di sebelah kanan pojok di softwarenya itu ada tanda panah, eh tanda panah, tanda plus, tanda tambah. Kamu cari modul, kemudian klik yang Jamovi Library, kemudian cari modul yang namanya matmod. Dan untuk keperluan kita nanti sore, nanti sore kita akan melakukan analisis ROC, Relative Operating Curve. Kamu coba install modul tambahan namanya PPDA. Ya, PPDA. Jadi bisa langsung diinstall sekarang supaya mengantisipasi internetnya lemot besok nanti sore. Kalau nanti sore, kita ada punya waktu lebih besar untuk mencoba. Kamu bisa sambil mencoba juga. Tapi kalau sekarang, saya akan mendemonstrasikan. Ya, mendemonstrasikan aja. Misalnya ya, saya punya dataset namanya diare. Datasetnya kamu bisa unduh dari sini. Ada dataset, itu buat, buat apa? Buat semua latihan statistik di kelas, ada yang namanya diare. Kalau buat nanti sore, namanya ROC. Jadi diunduh sekarang aja yang ROC. Ya, namanya diare. Misalnya begini, kamu kok bisa kena diare? Kenapa ya? Oh, mungkin karena kebanyakan makan segosambel. Loh, itu aja. Oh, bisa jadi karena infeksi bakteri. Kemarin teman saya makan mie setan 300, enggak apa-apa. Kok makan 5 cabai aja mencret? Wah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, sekarang coba buka. Nanti kalau di dataset diare, kamu akan menemukan 4 variable. 4 variable untuk menjelaskan kenapa orang itu diare. Kalau orang diare itu kan, dia pup lebih sering daripada orang biasanya. Jadi kita tahu orang itu diare atau tidak, itu dilihat dari frekuensi pupnya. Kalau lebih sering, berarti dia diare. Kalau lebih tidak sering, berarti dia tidak diare. Kemudian jumlah lombok, berapa banyak jumlah lombok yang dia makan. Kalau lebih banyak, ya berarti dia makan lebih banyak. Kemungkinan diare. Kalau kita melihat penyebab diare adalah kebanyakan makan lombok. Kemudian jumlah bakteri, berapa banyak bakteri jahat yang ada dalam musus? Dalam juta? Jadi misalnya kalau di situ 10, berarti maksudnya 10 juta. Jadi bukan 10 endil. Karena kan gak mungkin bakteri jumlahnya 10 endil. Kemudian toleransi. Ini toleransi tingkat kepedasan. Jadi apakah sebenarnya, orang itu kan punya toleransi yang berbeda-beda soal tingkat pedas ya. Ada orang yang makan, saya juga gak tahu kenapa, ada orang makan mie setan yang cabai 30, 40. Kok bisa baik-baik saja? Sedangkan saya 3 aja udah. Rasanya gue bias kabai seawak ya. Jadi mungkin toleransi terhadap rasa pedas. Itu juga menjelaskan kenapa orang itu pup atau tidak. Diari atau tidak. Nah sekarang hipotesisnya, kita punya 2 hipotesis yang akan kita uji dengan 2 model yang berbeda. Jadi kita akan lihat mungkin jumlah lombok. Jadi berapa banyak orang itu mengkonsumsi cabai dalam 1 hari. itu menjelaskan berapa banyak dia pup sehari, dalam sehari, itu dijelaskan oleh jumlah bakteri. Karena kan tidak mungkin orang itu bisa pup diare banyak, itu karena hanya jumlah cabai. Tapi juga dijelaskan oleh berapa banyak jumlah bakteri yang ada di dalam ususnya. Kemudian kalau yang moderasi, ini sebaliknya. Jadi jumlah lombok dengan frekuensi pup, itu bervariasi tergantung toleransi. Jadi kalau orang toleransinya tinggi, mau cabainya berapa saja, mungkin tidak akan mengaruh sama frekuensi pupnya. Tapi kalau orang yang toleransinya rendah, sedikit saja sudah langsung puyur, langsung tidak karu-karuan. Jadi kita punya 2 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah, kita punya model mediasi. Jadi jumlah lombok, itu korelasinya dengan frekuensi pup dimediasi oleh bakteri. Berapa banyak jumlah bakteri. Sedangkan untuk frekuensi pup, dengan jumlah lombok itu dimediatori. Dimediatori. Eh, mediator atau moderator? Dimoderatori. Dimoderatori oleh toleransi terhadap kepedasan. Sampai di sini logikanya paham ya? Maksudnya ya? Oke, sekarang ini akan saya contohkan, kalau yang terjadi di mana? Mediasi. Jadi ini saya punya, sebentar, ini saya ganti dulu settingannya, supaya menjadi lebih jelas. tutup gak kelihatan ya? Iya. Ya, yaudah sama aja, mending tak duluin aja. Kalau sudah membuka datasetnya, kita bisa sambil mengikuti bersama-sama. Apa? Diari. Diari? matmod. Maksudnya. Maka kemudian saya klik, matmod, kemudian di situ ada mediation. Kita coba tes hipotesis yang pertama ya. Mediation. Setelah kamu klik mediation, maka otomatis, nah, jadi cara kerjanya Jamofi begini. Jadi di sini ada window menu, terus di sini ada output, ya, maka kemudian nanti kalau kamu save ini, output sama data itu jadi satu. Jadi kamu gak perlu nambah lagi, maksudnya gak perlu nambah file lagi. Itu yang pertama. Terus kedua, seandainya kamu sudah selesai, kamu mau analisis yang lain, katakanlah mau ngorelasi misalnya. Di sini kan ada korelasi, maka output yang pertama kan tetap ada di situ. Kalau kamu mau tahu kamu ngeklik apa, kamu tinggal klik lagi aja, nanti akan keluar window-nya di sini. Ya, akan keluar window-nya di sini. Oh, tadi saya ngeklik apa. Terus nanti kalau kamu mau nge-remove, mau menghapus, ini tinggal diklik kanan, ini tinggal diklik kanan, kemudian ada tulisan remove. Udah hilang habis itu. Ya. Terus kalau misalnya kamu mau nge-export tabelnya, ini mau di-copy di Word, ini tinggal diklik kanan, ini tinggal diklik kanan, kemudian ada tulisan copy. Ya, tinggal di-copy, terus di-paste aja di Word. Nanti langsung bentuknya sama, persis seperti ini. Dan itu sudah bentuknya EPA. Standard EPA. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan model mediasi ketika menggunakan Jamovi. Dependent variable-nya apa tadi? Yang kita mau jelaskan apa? Frekuensi PUP, ya. Jadi frekuensi PUP kita masukkan ke dependent variable. kemudian prediktornya apa tadi? Jumlah cabai ya, jumlah lombo. Jumlah lombo kita masukkan ke prediktor. Ya. Kemudian, sebentar. Saya enggak mau kalah sama dia. Jadi, sekarang saya pakai, apa namanya, mic. Jadi, biar saya enggak perlu teriak-teriak. Oke, tadi kita masukkan variable dependent sama variable independent-nya. Ya. Jadi, variable dependent-nya adalah jumlah PUP, berapa kali orang itu PUP. kemudian, prediktornya adalah jumlah lombo. Berapa banyak orang itu makan lombo. Kemudian, mediatornya apa tadi? Bakteri. Kita tahu bahwa, hipotesis kita adalah, berapa banyak orang itu makan lombo, dan kemudian menjelaskan berapa banyak dia PUP. Berapa kali dia PUP. Itu salah satunya dijelaskan oleh banyaknya bakteri yang ada dalam khususnya. Kita masukkan dalam mediator. Ya. Udah mulai keluar. Yang kita lakukan adalah, coba lihat di bagian estimation method for standard error. Di bawahnya persis, di sini. Nah, itu kamu bisa menggunakan standar. Kalau standar itu sama seperti regresi biasa. Tapi kita juga bisa melakukan bootstrapping. Ya. Kalau di situ ada tulisan seribu, berarti kamu punya seribu kelompok sampel. Semakin banyak kamu melakukan bootstrapping, maka standard error-nya akan makin kecil. Kalau kamu melakukan bootstrapping berkali-kali, semakin banyak, maka yang terjadi adalah software-nya akan semakin lama. mengeluarkan hasilnya. Ya iyalah, wong, berapa kali ya? Jadi, berapa bu pantesnya? Sekarap mu, tergantung kamu sebagai peneliti. Dan ini harus kamu tentukan di awal, sebelum kamu lihat datanya. Jadi, jangan ketika di seribu, kok gak signifikan bu, tambah lagi 5 ribu. Sampai ketemu signifikan ya? Tapi justru kenyataannya, kalau misalnya kamu di bootstrap seribu, terus hasilnya gak signifikan, kamu bootstrap 5 ribu, hasilnya makin gak signifikan. Ya, biasanya seperti itu. Kenapa? Karena semakin banyak jumlah sampel, maka justru makin, makin kemungkinan besar, standard error-nya makin kecil kan, makin presisif kan. Dan kemungkinan besar memang gak ada. Mungkin korelasinya ada, tapi sangat kecil. Sehingga, ya, sangat kecil. Oke, sekarang kita coba menggunakan bootstrap seribu sampel. Jadi, kamu klik yang tadinya standar menjadi bootstrap. Terus, yang bisa kamu lakukan adalah, kamu bisa klik yang pad estimates di centang, dan estimates, estimate plot. Supaya kita tahu, keajaiban apa yang dikeluarkan oleh software. Kemudian, kamu klik yang bawah, di estimates, di klik label, kemudian di klik confidence interval, dan di klik percent mediation. Tujuannya kita ngeklik yang percent mediation adalah untuk tahu apakah dia full atau partial mediation. Tidak apa-apa. Saya tahu kalian nora. Tidak apa-apa. Oke, langsung keluar di sini, di software-nya. Belum, yang estimate plotnya belum keluar. Kalau kalian lihat di tabel path estimates, di tabel path estimate itu ada label, ada ABC. ABC itu adalah merujuk pada jalur yang ini. Jadi, jalur A itu adalah menunjukkan besar atau koefisien jalur A, kemudian yang B adalah koefisien jalur B, kemudian yang C adalah koefisien jalur C. Ya, di situ ada tulisannya. Kalau A kali B itu adalah indirect, sedangkan C itu adalah direct effect. betul. Ya, di sini ditunjukkan. Kalau kita lihat di sini, coba kalian lihat di tabel yang namanya mediation estimates, yang paling atas. Mediation estimates. Atau saya, mungkin gak semuanya ini ya. Jadi langsung gini aja. Nah, ini kan lebih jelas ya. Nah, lebih jelas. Jadi yang pertama, indirect effect-nya adalah segini ya, koefisien jalurnya. Kalian tahu gak bedanya B kasar, B yang standardized dengan B yang unstandardized? Kalau di SPSS itu loh. Di SPSS kan ngeluarin dua B ya. Ada yang unstandardized beta, sama ada standardized beta. Tahu bedanya apa? Tidak tahu. Saya kasih tahu sekarang. Ya, jadi gini. contohnya aja, contohnya. Misalnya kamu punya garis garis regersi ya. Y sama dengan kan B0 ditambah B1X ya, B1X ditambah residual ya. Katakanlah B-nya ini B-nya ini kalau unstandardized adalah 2,3 misalnya, sedangkan standardized-nya adalah 1,2 atau 0,5 misalnya. Nanti kemudian di SPSS kan ada dua. Ya, ada unstandardized sama standardized. Nah, yang dipakai yang mana? Yang mana yang biasa kamu pakai? Yang unstandardized. Kenapa kok gak yang standardized? Nah, terjemahannya gini. Kalau misalnya, misalnya ya, X ini naik 1, sebesar 1 poin, maka Y ini naik sebesar berapa? Y ini naik satu poin, maka Y ini sebesar berapa? Ah, contohnya gini aja. Hah? Sebesar? Sebesar B1. Tapi B1 yang mana? Kan ada dua. B1 yang unstandardized. Jadi, terjemahannya begini, unstandardized beta itu ya. Kalau X itu naik sebesar 1, maka Y itu skor kasarnya akan naik sebesar ini. 2,35. Tapi kalau standardized, berarti terjemahannya adalah kalau X itu naik 1 poin, maka Y itu naik sebesar 0,5 dikali standar deviasi. Standar deviasi yang milik siapa? Yang miliknya Y. Jadi ini adalah standar deviasi. Ini berguna buat apa? Ini kan kamu cuma punya satu predictor ya. Kalau kamu punya dua predictor, kamu bisa membandingkan mana korelasinya yang lebih kuat antara predictor yang pertama dengan predictor yang kedua. Kamu lihat yang standardized. Karena ini sudah sama ukurannya. Tapi kalau kamu lihat yang unstandardized, kemungkinan sulit dibandingkan satu sama lain. Karena unstandardized ini ada standard errornya. Nih, coba lihat. Nih, standard errornya ini loh. Nah, antara satu predictor sama predictor yang lain, standard errornya berbeda. Jadi kamu nggak bisa bandingkan langsung. Jadi kalau kamu mau membandingkan dua predictor di dalam model, kamu bandingkan standardized coefficient-nya. Jadi untuk tahu mana variable X yang punya korelasi lebih kuat dibandingkan dengan variable yang lain dalam satu model. Tapi kalau kamu bandingkan langsung unstandardized-nya, nggak matuk soalnya standard errornya beda-beda. Ya, gitu loh. Yang mana yang dilaporkan dalam manuskrip, Bu? Dilaporkan. Yang wajib dilaporkan yang unstandardized. Kalau mau melaporkan yang standardized, boleh. Nggak, dilaporkan juga nggak apa-apa. Tapi yang wajib yang dilaporkan adalah yang unstandardized. Bersama dengan standard errornya. Ini loh, standard error. kemudian disini ada confidence interval. Apa ini confidence interval? Ada yang masih ingat nggak? Ayo. Ini kan estimate-nya segini ya. Ini kan B. B1 ya. Yang anggap aja B atau coefficient to slope-nya. Ini segini. Kemudian ada confidence interval yang lower sama upper. Apa ini maksudnya? Ada yang masih ingat? Kalau ini kan estimasi yang ada di sampel. Kan kamu nggak tertarik sama yang di sampel kan? Kamu kan tertarik sama apa yang terjadi di populasi kan? Nah, ini yang terjadi di populasi. Jadi di populasi itu adalah sekitar 0,111 sampai dengan 0,149. Tapi ini kan karena 95% berarti ada peluang sebesar 5% bahwa bahwa slope-nya itu di luar 0,11 atau 0,149. Jadi nilainya bisa berapa aja di luar 0,149. Gitu terjemahannya. Jadi gimana cara melaporkannya? Yang dilaporkan ini nggak cuma ini doang. Tapi ini juga sama ini juga. Jadi semuanya harus dilaporkan. Kalau kamu melakukan regresi. Nah, terus kemudian yang paling penting adalah coba lihat percent mediation. Nah, di percent mediation ini ternyata jumlah bakteri itu menjelaskan sekitar 28,2% dari total efek. Dari semua ini Loh, mana tadi? Dari semua ini dia itu menjelaskan sebanyak 28,2% berarti kalau dia cuma menjelaskan segitu berarti dia partial atau full mediation. Partial mediation. Karena direct effect korelasi antara X dengan Y itu lebih lebih besar. Jadi direct effect-nya lebih besar daripada indirect effect menunjukkan bahwa yang terjadi adalah partial mediation. Mudah kan? Sederhana kan? Sangat sederhana. Kok ketawa? Sederhana loh ini. Iya kan? Sederhana loh. Nah, sekarang yang terjadi adalah yang kamu lakukan adalah melihat jalurnya. Kan ada jalur A, jalur A, jalur B, dan jalur C. Jalur A dikali B ini adalah indirect effect. Jalur C ini adalah direct effect. Kita lihat A adalah segini, maka kita cantumkan segini ya. jalur A 2,24 antara 2,02 sampai 2,44 tapi sekali lagi ini mestinya ditambahin standar error-nya ya. Ini saya clear, belum saya revisi. Jadi B atau slope dilaporkan berapa? Kemudian SE sama dengan 0,15 kemudian 95% confidence interval-nya adalah antara 2,058 sampai dengan 2,44. P-value-nya sementingkan. Ya, P-value-nya. Berarti kita bilang bahwa mungkin kita bisa menolak hipotesis 0 bahwa jumlah lombok tidak berkaitan dengan bakteri. Kita bisa tolak hipotesis itu. Sampai sini paham? Kemudian yang terjadi adalah untuk korelasi antara mediator sama variable Y sama juga kita bisa menolak hipotesis 0 kita bilang bahwa jumlah bakteri kita bisa menolak hipotesis bahwa jumlah bakteri tidak berkaitan dengan frekuensi pop. Dan begitu pula sebaliknya. Eh, begitu pula dengan direct effect kita bisa bilang kita bisa menolak hipotesis 0 bahwa jumlah lombok tidak berkaitan dengan frekuensi. Kita bisa tolak hipotesis itu. Saya join-nya yang mau ditanyakan untuk model mediator. Sekarang kita masuk ke model moderator. Nah. Oh, coba lihat estimate plot. Coba lihat estimate plot. Di situ ya. Kita bisa membandingkan antara direct, indirect, dan total effect ya. Betul. Direct, indirect, dan total effect. Ya, betul. Direct, indirect, dan total effect. Di situ kalian bisa lihat tidak indirect sama direct gedean yang mana? Direct. Gedean direct effect. Ini menunjukkan bahwa yang terjadi dalam partial mediation. Jadi ketika direct effect lebih besar daripada indirect effect, kita menunjukkan bahwa yang terjadi partial moderation. Mediation, sorry. Bukan moderation. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk mediasi? Tidak ada. Kita masuk sekarang ke moderasi. Sekarang yang kita lakukan adalah kan kamu mau menyimpan output yang ini ya? Kalau kamu mau menyimpan output yang ini kamu kembali lagi dari awal. Klik lagi matmod. Kemudian klik yang moderation. Nah, akan keluar sesuatu yang baru di sini. Yang atas kan mediation yang bawah jadi moderation. Kemudian kita masukkan adalah dependent variable-nya apa? Kemudian jumlah lombok adalah prediktor dan toleransi masuk di moderator. Betul ya? Sekarang sama prosedur yang sama yang kita lakukan bootstrap-nya jadi seribu. Kemudian untuk simple slope analysis untuk meluarkan scatter plot untuk tahu apakah garisnya berbeda atau sama. kamu klik aja estimate sama plot kemudian jangan lupa diklik confidence interval karena kita juga ingin tahu apa yang terjadi di populasi. Masih jalan? Kemudian nanti setelah itu akan keluar. Nah, keluarnya seperti apa? Seperti ini. Pertama. Kalau kalian lihat di situ toleransi 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 memang berkaitan. Toleransi memang berkorelasi. Kita bisa menolak hipotesis 0 bahwa toleransi tidak berkaitan dengan frekuensi ada korelasinya ya. Tetapi ketika diinteraksikan ketika dimoderatorkan dengan jumlah lombok ternyata hasilnya tidak signifikan. Kenapa kok bisa begitu? Coba lihat ini garisnya. Kita lihat garisnya. Garisnya tidak berubah antara orang yang toleransinya tinggi dengan orang yang toleransinya rendah. Kalau coba lihat di sini gini ya. Jadi kalau yang kamu nanti akan menemukan tiga garis jadi garis yang warnanya biru itu menunjukkan rata-rata di rata-rata ya. Sedangkan yang garis warnanya orangnya ini adalah orang yang toleransinya tinggi garis untuk orang yang toleransi lomboknya tinggi. Sedangkan garis yang warna hijau apa-apa ya ini ya? Ijo ya? Abu-abu sorry. Warnanya abu-abu itu adalah orang yang toleransi lomboknya itu cenderung rendah. Jadi kalau terjadi efek moderasi maka garis yang abu-abu sama garis yang apa tuh? Yang orange itu harusnya tidak ada dalam satu garis yang sama. Dia mesti berbeda. Ya kayak masih ingat nih garisnya ini. Nah kayak garisnya ini Astagfirullahaladzim. Nah ini garisnya kan beda ya. Garisnya beda kan antara orang yang sudah punya trade agresif dengan yang tidak punya trade agresif. Kan beda ya garisnya. Kemiringannya berbeda. Ini berarti terjadi efek moderasi. Berarti kita bilang trade itu memoderatori korelasi antara agresifitas dengan berapa banyak orang main game. Berapa lama orang itu main game. Tapi disini kita lihat mau orang itu makan mau orang itu toleransi atau tidak toleransi dengan cabai dengan lombok itu ternyata tidak mengubah. Tidak kemudian berkaitan dengan diariknya. Nyaris berada dalam satu garis yang lurus. Jadi mungkin ada tapi sangat kecil. Mungkin ada. Kita gak tahu. Mungkin ada. Tapi sangat kecil efeknya. Jadi kalau kita lihat disini memang toleransi terhadap jumlah toleransi terhadap kepedasan itu memang berkaitan dengan jumlah pup. Berapa kali orang itu pup. tapi ketika diminta untuk membuffer antara jumlah lombok yang dimakan dengan frekuensi pup dia tidak tidak memberikan informasi apapun. Tidak memberikan informasi apapun. Tidak punya bukti untuk menolak hipotesis nol bahwa toleransi pedas itu memoderatori korelasi antara jumlah lombok dengan frekuensi pup. Oke. Seperti itu. Nah kelemahannya adalah kalau kamu misalnya punya dua variable mediator kamu tidak bisa pakai jamofi. Tapi sekarang bisa. Sekarang bisa. Ada cara yang lain yang bisa kita gunakan menggunakan jamofi dengan package yang lain kalau kamu punya dua variable mediasi. Variable mediator ya. Dua variable mediator bisa. Kalau kamu misalnya tapi kalau mau moderated mediation atau mediate moderation tidak bisa pakai ini. Kamu harus pakai software yang lebih advanced. Jadi menggunakan R atau menggunakan Israel yang jelas gak bisa pakai ini. Bisa pakai SPSS kamu harus install modul tambahan install fitur tambahan yang disebut dengan process kalau gak salah namanya di SPSS. Tapi saya juga tidak terlalu merekomendasikan karena nanti kalau kamu pakai yang software SPSS yang bajakan maka yang terjadi adalah laptopmu mungkin SPSS mungkin ngelot 30 menit kemudian. Iya. Jadi ketika kamu klik SPSS keluarnya itu 30 menit kemudian. Kamu bisa pakai makan dulu atau baru ntar ngelot semua. Nah, kalau misalnya kamu punya dua model kamu punya dua model itu biasanya kita untuk membandingkan antara satu model dengan model yang lain katakanlah kamu pakai hierarchical regression itu loh. Jadi satu model satu prediktor model yang kedua dua prediktor. Pernah kamu melakukan hal itu? Oh, belum pernah. Gak apa-apa. Kamu coba tonton aja YouTube apa itu? Tonton aja di mana di repository kan ada linknya. Itu regresi yang bagian kedua. Nah, itu caranya kamu melakukan membandingkan dua model. Jadi dua model regresi dengan jumlah prediktor yang berbeda. Nah, kamu bisa nonton aja. Jadi saya gak perlu jelasin lagi. Kalau kamu lupa tentang regresi lupa tentang korelasi kamu bisa tonton di video yang ada di situ. Ya, silahkan dibuat belajar. Kamu boleh bagikan itu ke teman-temanmu yang lain biar saya nanti tambah banyak pahalanya. Ya, jadi boleh silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain. Ya, jadi kamu harus install modul tambahan kalau di SPSS sedangkan Jamofi gak perlu. Ya, perlu install modul tambahan tapi setidaknya itu tidak membuat software-nya harus loading selama 30 menit. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini? Boleh, silahkan. Bisa, sebenarnya tetap bisa. Tapi gak bisa pakai software ini. Gak bisa pakai software yang ini. Karena software ini itu cuma bisa bikin satu model mediasi dan satu model moderasi. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan kata-kata wisrel atau pakai R misalnya kamu bisa membandingkan dua model. Jadi misalnya kamu tambah satu variable lagi modelnya berubah gak? Jadi yang pertama misalnya mediatornya cuma satu terus kemudian kamu tambahin lagi mediator satu lagi kan berarti kan mediatornya ada dua kemudian variable predictornya ada satu dependent variable-nya kan ada satu. Nah, yang kamu lakukan di model yang kedua adalah kamu ingin tahu kalau saya tambah satu mediator lagi modelnya itu malah bagus atau malah jelek. Nah, itu gak bisa dilakukan dengan Jamofi tapi kamu bisa lakukan dengan software yang lain. Jadi kamu bisa membandingkan dua model dengan jumlah predictor yang berbeda. Ya, begitu. kalau menggunakan Jamofi itu yang bisa kita lakukan adalah bukan melihat interaction effect tapi interaction terms. Sayang sekali. Dan interaction effect dan interaction terms itu dua hal yang berbeda. Karena pada dasarnya kalau interaction terms itu kamu mengkombinasikan dua predictor bersama-sama untuk dimasukkan dalam satu model regress yang sama. Nah, sedangkan kalau di interaction effect yang kita sekarang sedang pelajari adalah kita itu pengen tahu apakah korelasi antara X dengan Y itu berubah korelasi kekuatan dan arahnya ketika ada variable moderator. Jadi, kalau menggunakan interaction terms bisa tapi interaction effect tidak bisa. kalau interaction effect pakai ini bisa. Interaction terms maupun interaction effect sama yang ditanyakan oleh yang ditanyakan oleh temenmu adalah kan pertama dipolosin dulu gak ada apa-apa. Jadi, yang di dalam model itu cuma ada variable X sama variable Y. Terus, kamu ingin bandingin kalau kamu tambahin variable moderator kamu bandingkan antara model ketika tidak ada variable moderator dengan model ketika ada variable moderator. Nah, itu gak bisa dilakukan di sini. Tapi, kalau kamu sudah langsung pakai interaction effect langsung bisa keluar. Jadi, kamu tidak perlu membandingkan dua model yang dua model yang berbeda. Tapi, kalau di interaction terms yang regresi biasa itu bisa. Ya, kamu tinggal pakai menu regresi biasa, regresi terus nanti model satu ada model dua. Di model satu cuma satu prediktor di model dua kamu tambahkan interaksi interaction terms bisa. Tapi, kalau di Jamofi untuk melihat interaction effect bukan interaction terms ya interaction effect maka yang kamu lakukan adalah langsung memasukkan interaksi. kamu gak bisa membandingkan antara model ketika tidak ada moderator dengan model ketika ada moderator. Gak bisa. Karena cuma satu model aja yang bisa dilakukan. Kalau kamu ingin membandingkan itu kamu bisa menggunakan R. Ya, seperti itu. Sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Nah, untuk nanti sore saya memohon kalian untuk mengunduh dataset namanya RUC yang akan saya nanti lakukan nanti sore yang kita akan lakukan bersama-sama adalah seandainya kalian mau bikin alat screening baru misalnya. Alat screening ini kamu ingin tahu apakah dia berhasil membedakan antara orang yang sakit dengan orang yang tidak sakit atau orang yang punya kondisi tertentu dengan orang yang tidak punya kondisi tertentu karena kan tujuannya adalah untuk diagnostik ya. Nah, kamu ingin tahu seberapa bagus alatmu ini membedakan antara orang yang sakit dengan orang yang tidak sakit tujuannya itu sebenarnya atau kamu membandingkan katakanlah kamu punya dua alat ukur depresi misalnya BDI sama PHQ9 misalnya ya Back Depression Inventory sama Patient Health Questionnaire kamu ingin tahu antara BDI sama PHQ9 ini mana yang lebih akurat mendiagnosis orang dengan gangguan depresi misalnya. Nah, kamu bisa menggunakan analisis yang disebut dengan Relative Operating Curve jadi untuk tahu apakah alat ukurmu itu bisa membedakan antara orang yang punya gangguan dengan orang yang tidak punya gangguan Nah, ini sesuatu yang sebenarnya bisa kalian gunakan untuk tesis jadi supaya tesisnya mungkin bisa bervariasi ya tidak intervensi terus karena kalau intervensi kamu tanyain lagi berapa respondenmu kok kamu bisa pakai T-TES ya Nah iya gak sih? Nanti sama juga kemarin ada mahasiswa yang datang yang kuanti menggunakan intervensi saya tanya kamu berencana menggunakan grup eksperimen biasa atau menggunakan single case eksperimen design karena kalau kamu menggunakan grup eksperimen biasa maka pertanyaannya adalah berapa banyak jumlah sampel yang harus kamu ambil supaya kamu bisa mendeteksi ada atau tidak ini efek dari trackingmu balik lagi ya ya meskipun ini masih cuma mata kuliah-mata kuliahan ya maksudnya cuma kuanti-kuantian statistikan tapi melihat maksudnya belum saya penelitian beneran gitu ya tapi kamu harus mikirin kalau ketika ditanya berapa banyak responden yang harus kamu ambil kalau kamu ingin tahu efek treatmentmu kalau emang treatmentmu ada efeknya dan yang kedua adalah berapa kali kamu harus melakukan treatmentmu supaya sampai ada perubahan kondisi yang terjadi pada pada responden ya sejauh ini ada mau ditanyakan tidak ada kalau tidak ada berarti sampai ketemu nanti sore terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh